Di atas jembatan penyeberangan inilah, polisi menemukan seorang wanita pengemis dengan dua anaknya. Mereka berharap belas kasihan para pejalan kaki yang menyeberang jalan melewati jembatan. Sementara sang bapak dari bocah tersebut enak-enakan duduk santai di bawah jembatan. Ia sengaja mengeksploitasi anak-anaknya agar banyak orang yang menaruh belas kasihan dan mau memberi uang. Saat ditemukan kondisi sang anak sedang sakit oleh polisi, anak tersebut diantar ke puskesmas. Sedangkan bapaknya diperiksa di kantor polisi. Razia dilakukan karena masyarakat resah dengan semakin banyaknya jumlah pengemis dan anak jalanan di kota Bekasi, Jawa Barat. Selain pengemis, polisi juga merazia anak-anak jalanan, pedagang, dan pengamen yang biasa mencari uang di setiap lampu merah. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat.